Oh my god, itu perutnya lebih maju daripada gue lho Halo, Assalamualaikum dan apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Usama Kali ini gue bakal bikin reaction tentang Aktor zaman dulu yang badannya keker Dan sekarang seperti apa? Jadi transformasi aktor zaman dulu dan kondisi dia sekarang Dan seperti apa? Kalian kan pasti bisa ngebayangin kan Kalau seandainya dulu aktor itu bentuknya kayak badannya seperti keren gitu Yang terbaru dia seperti apa gitu Atau mungkin perubahannya dia seperti apa, kita lihat aja Yang pertama Wah ini nih, Russell Crowe Gila, yang main film Gladiator Gila, keren kan badannya yang film Gladiator itu Itu gue suka banget sih Di saat dia jadi film Gladiator itu keren banget Actingnya cool, gagap, badannya Dan foto dia yang terakhir Oh my god, itu perutnya lebih maju daripada gue lho Itu perutnya lebih maju daripada gue Ya ampun, ini sayang banget Russell Crowe Ini beneran Russell Crowe nih Ini gede lho Gue gak ngerti butuh berapa lama untuk dia balik ke fit lagi Apa karena mereka gak ada panggilan lagi ya Tapi setau gue kayaknya Russell Crowe Masih ada kok job-job itu main film Atau emang dia udah ngerasa dirinya udah cukup gitu Duitnya gitu, jadi udah gak perlu main film lagi Makanya udah tinggal nikmatin hidup aja Jadi badannya sampe gede kayak gitu Itu perutnya cuy Dan rata-rata semuanya pasti masalah aja di perut lho Kalo saya udah jarang main film atau lagi gak main film Rata-rata pasti di perut mereka besar George of the Jungle Ini pemain The Mummy Trilogy Jadi itu gue suka banget karena orangnya emang kocak banget Si siapa namanya, si Brandon Fraser Brandon Fraser, nih liat nih foto dia waktu badannya masih six-pack Wah gila, mantep banget kan Keren banget, gue suka banget sih Orangnya asik, kocak, ganteng, six-pack Saat Foto dia sekarang, dan gelar Ini beneran nih Brandon Fraser nih Sampe udah kayak orang beda loh Gila perutnya gede banget Ini mungkin dia udah ini kali ya Lama gak pernah main film lagi gitu Kerjaannya jadi makan mulu Akhirnya sampe gede kayak gini Beda banget loh, seriusan Duh ini Brandon Fraser nih Apa ya, tokoh apa ya Salah satu tokoh yang gue suka gitu Tapi kalo ada jadinya seperti ini ya gue gak yakin juga sih Gue bakal suka Ya ampun Brandon Sayang banget Sayang banget Oke next, Matt Damon Wah gila, Matt Damon ini gue juga suka di film Jason Bond Jason Bond, film Jason Bond keren banget Acting mannya, seru kayaknya Ini foto lamanya dia, badannya keren six-pack Tapi emang dia kayaknya agak gempel sih di film Jason Bond gitu Gak terlalu kurus banget Keren banget lah pokoknya gitu Dan foto dia yang terakhir Segar Wadaw six-packnya dimana Udah banyak lipetan badannya Ini sebetulnya dia ini loh, masih bisa dibentuk lagi badannya Tapi mungkin seperti itu, disaat mereka lagi belum ada job, belum ada panggilan ya Mereka gak ngefitin badannya Gak ngebentuk six-pack gitu Tapi disaat ada panggilan Mereka akan cepet banget untuk bisa six-pack lagi Dan yang gak heran lah itu dunia film gitu Mereka punya private trainer segala gitu Untuk membentuk badannya lagi Jadi buat mereka sih gak ada masalah gendut kayak gini Nanti bakal balik lagi kalo saatnya ada panggilan film Tapi gede loh Udah mulai belipet-lipet Ya kayak gue juga sih Kayaknya bedanya kalo saatnya gue Dulu kagak ada six-pack-six-packnya gitu Kurus, ceking, kuncring Eh cungkring, kuncring Sekarang gendut gitu Kalo mereka kan six-pack gitu Walaupun gendut tapi dulunya six-pack Next, Leonardo DiCaprio Yang terkenal di film Titanic Kalo orang-orang bilangnya Titanic Keren kan? Gue suka dia di film ini, Inception Keren banget filmnya Actingnya keren Terus dia alur ceritanya juga keren Dan itu keren banget Inception Tapi gue gak pernah ngeliat bodinya yang six-pack ya Tapi emang dia kurus disitu Kita liat fotonya dia kayak gimana sekarang Ya ampun Ini sih bapak-bapak banget sih Keren sih, tetep keren gayanya gitu Cuman ya badannya melar Ih badannya melar Melar gitu Kayak Ya kayak gue gitu melar Ya tapi maklum gitu Kurus melar, kurus melar gitu Tapi tetep keren Liat aja tuh gila Rambut ikat Dan gak apa gue denger-dengar Dia juga salah satu pencinta lingkungan juga gitu Keren-keren Walaupun agak gemuk Tapi tetep keren Orang seperti mereka sih gampang kurusnya lah Dunia Hollywood gampang banget kalo mau kurus Vin Diesel Wah iyalah Vin Diesel Siapa sih yang gak kena Vin Diesel Banyak film-film kerennya dia Dan yang paling keren itu Di film-film Fashion Curiousnya dia Itu keren banget actingnya Vin Diesel badannya Siapa yang bilang badannya gak keren Keren banget kan badannya Gila Six pack Selalu pake kaosnya Kaos itu Kalo orang Jawa bilangnya Lekto Lekto tuh kayak Kayak lekato gitu Kayak teknya keliatan Set Botak Ya mirip-mirip gue deh Set Keren kan Beda tipis kan Gue sama Vin Diesel Beda tipis Gue tipisnya dia tebelnya Dan Kita lihat Foto terbarunya dia seperti Eh bukan terbaru sih Kalo terbaru sih tetep keren sih Foto dia yang Kalo lagi gak kerja seperti apa Dia Itu Itu perutnya keluar tuh Gue seder Perutnya tumpah cuy Ini Vin Diesel Atau emang dia lagi ini Pake Lagi cosplay jadi orang yang gendut Iya lu serius Gendut kayak gini Ya ampun Gue sih gak nyangka banget sih Kalo saatnya emang dia protes Sampai kayak gini Oh my god Vin Diesel loh Ini seorang Vin Diesel loh Tapi di film-film Fast and Furious Dia badannya keren lagi kan gitu Ya iyalah itu dunia Dunia Hollywood gitu loh Lo bisa gendut sekarang Besok lo bisa kurus lagi Itu dunia Hollywood gitu Mereka punya private trainer Di saat mereka gendut Ada panggilan film Mereka bisa kurus lagi Tapi Gue kok gak bisa-bisa ya Apa gue harus Manggil private ini Apa Private trainer juga Yang mereka pake Gila Vin Diesel Ya ampun Kok kayak Homer ya disini Homer Simpson Oke guys itu dia tadi Aktor-aktor Hollywood Yang dulu Dan pas lagi dia lagi gak kerja Ya sama seperti kalian Kalo seandain kalian gak kerja Ya itu kerja ini Cuman duduk makan Tidur-duduk makan Tidur gitu doang Ya kalian akan melar juga gitu Makanya jaga kondisi Kurusin badan Tetap fit gitu Soalnya kalo saatnya kalian gemuk Banyak penyakit gitu Seperti kayak gue Gue juga lagi berusaha untuk diet juga Biar Agak kurusan Biar sehat terus Oke Makasih banyak udah nonton video ini Semoga video ini menghibur kalian semua Jangan lupa di like Di comment, di subscribe, dan di share Dan di aktifin notifikasinya Sampai ketemu lagi Thank you dan Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax